Selamat pagi pemirsa, Pak Anci News kembali hadir menyapa Anda pada pagi hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar terkini yang akan menemani Anda pada pagi hari ini. Di antaranya adalah kabar ditangkapnya aktor tanah air pengkonsumsi narkotika jenis sabu. Selain itu, kami juga akan menghadirkan sejumlah kabar lainnya terkait peristiwa yang terjadi di tanah air. Bersama saya Istiqlal Faiha, ditemani rekan saya, Ripal Aditya. Inilah Pak Anci News selengkapnya. Kita ke kabar pertama pemirsa. Krisis iklim sedang mengancam warga dunia tak terkecuali wilayah di Indonesia. Adanya cuaca ekstrim ini menghambat mobilitas masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Cuaca yang tak menentu dengan intensitas yang tak biasa menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat. Bersama, untuk memantau bagaimana kondisi terkini di beberapa wilayah di Indonesia, kita sudah terhubung dengan reporter kami Putri Septia di Kecamatan Kebocoran Baru, Jakarta Selatan, dan Gina Rosanti di Desa Sukabadai, Manggalewa, NTB. Baik, pertama-tama kita menuju Putri Septia di Kecamatan Kebocoran Baru, Jakarta Selatan. Putri, selamat pagi Putri. Bagaimana kondisi cuaca di Kecamatan Kebocoran Baru, Jakarta Selatan saat ini? Ya, istiklah ripal dan juga pemirsa, dapat Anda saksikan saat ini hujan tengah mengguyur kecamatan di Kebocoran Baru sejak dunia hari tadi. Hujan deras disertai angin yang kencang mengakibatkan rantai pohon berjatuhan di jalan. Untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat Kebocoran Baru, agar tetap berhati-hati di jalan, dan yang dihati, jangan pergi. Sampai jumpa! Angin putri jiung yang sangat kencang melanda desa Sukabadai. Menurut info yang diterima, beberapa kebun dari desa mengalami kerusakan berat. Baik, Gina. Lalu apakah warga desa sekitar sempat menulis ketempat yang terlalu berada? Halo, istiklah ripal. Sepertinya saya tidak dapat mendengar instruksi dari studio langsung. Karena angin putri jiung sudah mulai mendekat keadaan saat bayangan kembali ke studio. Istiklah ripal kembali ke studio, kembali ke studio. Baik pemirsa, sepertinya sambungan kita dengan Gina dan tim telah terputus Terima kasih Gina melaporkan langsung dari Desa Sukabadai Manggelewan Nusa Tenggara Barat Kita doakan bersama-sama semoga Gina dan segenap tim yang senang bertugas di lapangan baik-baik saja Selanjutnya, kabar baik hadir dari Isu Lingkungan dan Pariwisata Indonesia RT05 Desa Kandang Nyamuk, Kecamatan Jenar, Kota Seragen Berhasil meraih penghargaan sebagai RT terbesi Penilaian ini bukan hanya didasarkan dari tidak ditemukannya sampah di lingkungan sekitar Namun juga keindahan dari RT05 Untuk itu, saat ini reporter kami sudah bersama Ketua RT05 Desa Kandang Nyamuk Untuk meliput bagaimana keindahan dan kebersihan dari peraih penghargaan RT terbesi di Indonesia Silahkan tahta Baik, terima kasih Istiqla dan Rival di studio Saat ini saya sedang berada di Desa Kandang Nyamuk RT05 Dan saat ini saya juga sedang bersama dengan Ibu Hanum Selaku Ketua RT dari Desa Kandang Nyamuk RT05 Selamat pagi Ibu Hanum Pagi Gimana kabarnya saat ini Baik Saat ini Apa nih kesibukan Ibu Hanum sehari-hari Sebenernya sok sibuk aja Oh sok sibuk aja sih Ini kan Desa Kandang Nyamuk kan selaku Baik pemirsa kayaknya laporan saat ini diganggu oleh salah satu warga dari RT05 Yaitu Wah menang Baik Baik Di sini Seorang kakek Yang sedang secuk Dia sebatang para Bisa dilihat Begitu guys keadaannya Mungkin saat ini kondisinya sudah proses jip, jadi saya kembalikan kepada istimewa dan kembali istimewa. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Tahta telah melaporkan dari Desa Kandang Nyamuk, Kota Seragen. Kami dari studio memohon maaf atas kejadian yang kurang kondusif tadi. Pemirsa, Pak Anci News akan segera kembali dengan kabar tragedi kecelakaan sepeda. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Pak Anci News. Cuma hari ini bisa keringetan kayak gini. Besok juga, Go Ion, Poka Reset. Day by day, Imao Ikiyo Utsuka Terima kasih, Pemirsa. Karena tetap bersama kami di Pak Anci News. Berita selanjutnya datang dari kecelakaan lalu lintas. Terjadi tabrakan antara sepeda yang dikendarai oleh seorang anak SD dengan sebuah truk. Kecelakaan ini terjadi saat sang anak SD berangkat dari rumahnya menuju sekolah. Dugaan sementara penyebab kejadian ini adalah pengendara sepeda yang ugal-ugalan dan sopir truk yang berada di bawah pengaruh susu basi. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana tragedi ini bisa terjadi, kami sudah terhubung dengan reporter kami yang ada di tempat. Kepada Ina. Halo Ina. Terima kasih, Stiklah dan Rival di studio. Baik, Pemirsa. Saat ini saya sedang berada di sekitar tempat kejadian tragedi kecelakaan antara sepeda dan truk mainan. Tepatnya di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Dugaan sementara penyebab terjadinya kecelakaan ini adalah pengendara sepeda yang ugal-ugalan dan sopir truk yang berada di bawah pengaruh susu basi. Beruntung kecelakaan ini tidak memakan korban jiwa. Namun, kita dapat lihat, di samping saya sudah ada korban sepeda mengalami luka-luka. Oke, baik Ina. Apakah Ina bisa mewawancarai langsung korban yang ada di tempat kejadian perkara? Baik, kami akan mewawancarai korban. Dek, bagaimana bisa terjadi kecelakaan tadi? Situ, Kak. Bagaimana? Sakitnya apakah sakit banget? SBL, SBL, SBL. Hah? SBL itu apa, Dek? Sakit banget loh. Oke, sakit banget. Baik, terima kasih Ina mengapalkan langsung dari tempat kejadian pertama. Saya kembalikan ke Istiqlal dan Rival di studio. Berikutnya, dunia entertainment dihebohkan dengan ditangkapnya dua aktor kondang Indonesia dengan inisial TN dan FH. TN dan FH digrebek Kapolda Met terjaya saat berada di salah satu tempat hiburan malam di daerah Jakarta Selatan. PN dan FH diduga mengonsumsi narkotika golongan kedua sejak satu tahun terakhir. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, ditemukan dua bungkus narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,37 gram dan 1,2 gram. Ya, selamat siang, kawan-kawan media. Kami dari tim kepolisian daerah Meterjaya. Berhasil menangkap dua orang aktor Indonesia pengonsumsi narkotika di salah satu tempat hiburan malam di Jakarta Selatan. Kami menemukan sebanyak dua bungkus narkotika. Yang pertama 0,37 gram dan 1,2 gram. Dan beberapa barang bukti segala sejumlah wang putih. Untuk jenis narkotika yang tersendiri akan dijelaskan langsung oleh perubahan saya. Di mana? Ya. Untuk lebih memasihkan lagi, kawan-kawan media. Di sini ada dua jenis. Terakhir kali saya untuk analisikan kemarin. Ya, Om Anden. Diakini jumlah atau jenisnya Om Anden yaitu sabu-sabu jenis kokain, Om Anden. Ya, telah dipastikan oleh perubahan saya. Narkotika yang ditemukan adalah jenis kokain. Berdasarkan pengakuan dari TN dan HPA, tersangka mengonsumsi narkotika golongan kedua sejak masih berada di panggung ibu. Maksud saya, sejak satu tahun terakhir. Pemirsa, informasi ditangkapnya dua orang pengonsumsi narkoba tadi sekaligus menutup kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya, Ripal Aditya dan rekan saya. Dan saya, Istiqlal Faiha, mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini. Mengucapkan terima kasih atas kerjasama Anda. Dan sampai jumpa. Terima kasih atas kerjasama Anda.